Sekretaris Partai Golkar Mamuju Tengah, Firman menyebut diusungnya Aras Tamauni sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Barat oleh DPP Partai sudah searah komitmen kader. Hal ini disampaikan Firman saat dikonfirmasi perihal surat penugasan DPP Partai Golkar di kantor DPRD Mamuju Tengah, Senin, 20 November 2023. Adapun surat penugasan ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2023 ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekretaris Jenderal Golkar Rodevek F. Paulus. Dalam surat tersebut, beberapa nama diusung Partai Golkar sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada tahun 2024. Di antara, Bupati Mamuju Tengah, Aras Tamauni dan Hamzah Hapati Hasan diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulbar. Lukman dan Adi Hasan sebagai bakal calon Bupati Majeni, Sudirman sebagai bakal calon Bupati Mamasa, Damris dan Irwan Pababari sebagai bakal calon Bupati Mamuju. Serta Yaumil Ambojiwa dan Marigun Rashid sebagai bakal calon Bupati Pasangkayu dan Samsul Mahmud sebagai bakal calon Bupati Polerwali Mandar. Firman menyebut Aras Tamauni sudah didorong sebagai calon gubernur sejak bergabung ke Partai Golkar 2020 lalu. Dari awal sejak beliau ini masuk sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Konstitusi Barat, kita sudah berkomitmen untuk semua karir Partai Golkar. Pertama, bagaimana untuk memenangkan Partai Golkar ini. Kedua, bagaimana kemudian untuk mendorong Bapak Haji Aras Tamauni untuk maju di Pilbuk Solusi Barat. Apalagi, tentu semangatnya kader-kader Partai Golkar ini akan semakin kuat setelah keluarnya surat penugasan ini yang dikeluarkan oleh DPP. Makanya hari ini kita akan memperkuat di tingkatan semua struktur Partai Golkar. Kita tahu bahwa Partai Golkar ini punya instrumen struktural yang sampai ke akar rumput. Kita punya struktur sampai ke tingkat desa, makanya itu yang akan kita maksimalkan untuk bagaimana mengkonsolidasi Bapak Haji Aras Tamauni ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Partai Golkar juga ini punya organisasi sayap yang sangat, kita tahu bahwa ada perseberannya di mana-mana. Kita tahu, kita punya INPG yang organisasi kepemudaan, kita punya KPPG yang organisasi keperempuanan, dan banyak lagi organisasi sayap Partai Golkar yang kita akan maksimalkan nantinya sampai pada tahapan sulbar Pilbuk ke depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.